Ya, arus balik lebaran mulai terjadi di kawasan Cilenyi, Jawa Barat. Petugas menyiapkan rekaya selalu lintas agar kemacetan tidak terjadi. Untuk mengetahui update terkini dari kawasan Cilenyi sudah bergabung bersama kami, Britu Susi dari NTMC Polri. Ya, Britu Susi, bisa dijelaskan ini suasana terkini arus balik di kawasan Cilenyi seperti apa saat ini? Ya, baik, terima kasih rekan Rolando dan selamat siang pemirsa. Bersama saya, Britu Susi dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi lalu lintasmu di kelebaran 2022 langsung dari kawasan gerbang Tol Cilenyi, Jawa Barat. Seperti yang dapat kita saksikan bersama pada hari keempat perayaan Idul Fitri 2022 ini, kondisi lalu lintas di gerbang Tol Cilenyi, Jawa Barat ini pada umumnya sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yakni dari arah Tasik Malaya yang akan menuju ke Jakarta melalui gerbang Tol Cilenyi. Dan sementara dari arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke Jatinangor ataupun kota Bandung masih dalam keadaan normal dan landai. Sebanyak tujuh gardu tol yang dibuka demi mempercepat transaksi kendaraan yang akan menuju ke ibu kota Jakarta. Dan memang sudah terlihat saat ini kendaraan pribadi roda 4 dan bus penumpang sudah mendominasi di kawasan ini. Dan untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 6 hingga 9 Mei 2022 mendatang, pihak jasa marga sendiri akan memaksimalkan seluruh gardu tol dan juga res area darurat untuk istirahat para pemudik. Dan demi kenyamanan Anda, dihimbau agar melakukan perjalanan arus mudik atau arus balik lebih awal dari prediksi puncak arus balik yang sudah ditetapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan menuju ke kawasan ibu kota Jakarta. Dan selain itu, pemirsa Korlantas Polri juga akan menerapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas seperti yang sudah diperlakukan pada arus mudik kemarin, seperti sistem one-way, ganjil genap, dan kontraflow. Dan pada hari ini, sistem one-way sudah diperlakukan dari kilometer 188 gate tol Palimanan sampai dengan kilometer 72 gate tol Cikampek, Jakarta. Mulai pada pukul siang tadi sampai dengan pukul 24 malam. Dan dilanjutkan sistem kontraflow sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta-Cikampek. Dan apabila kepadatan semakin meningkat, sistem one-way akan diperlakukan sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta-Cikampek. Kemudian sterilisasi ataupun pembersihan jalur dimulai pada pukul 9 pagi. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek akan diberikan relaksasi satu jalur. Dan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari arah barat menuju ke arah timur, yakni tujuan Bandung, Kota Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Jawa Tengah sampai dengan ke Jawa Timur agar menggunakan jalan alternatif atau jalan arteri. Sehubungan pada saat arus balik lebaran 2022 mendatang, jalan tol akan diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem one-way dari arah timur ke barat, yakni dari gate tol Kali Kangkung sampai dengan gate tol Halim, Jakarta. Kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Barat ataupun Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat melalui jalur alternatif, yakni via tol Jagorawi dan via Tanjung Pura Bekasi. Dan untuk itu diharapkan kepada pengendara agar tidak menunggu waktu berakhirnya one-way karena tidak menutup kemungkinan sistem one-way atau waktu one-way tersebut akan diperpanjang dengan situasi di lapangan sesuai dengan diskresi kepolisian. Dan besar harapan kami kepada para pelaku perjalanan mudik yang akan melaksanakan arus balik nantinya agar tetap mengikuti arahan dan petugas kami yang di lapangan dan mengikuti perambuan yang telah terpasang serta tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan pemirsa apabila Anda ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas terkini khususnya seputar arus balik Lebaran 2022 Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9. Mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Demikian berikut Susi melaporkan langsung dari kawasan Gerbang Tol Cilengi, Jawa Barat kembali ke rekan Rolando di studio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!